Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Putut Waringinjati Dari program studi teknik komputer angkatan 57 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian pengendali LED Nah ini merupakan implementasi dari OPM sebagai komperator Nah alat dan bahan yang kita perlukan Yang pertama yaitu baterai Bernilai 9V Lalu kemudian disini ada potensiometer Kemudian ada IC LM324 Dan LED Yellow Nah ini 1 Dan Resistor bernilai 1K Dan ini merupakan AC voltmeter Untuk melihat tegangan yang masuk ke Aksi LM324 ini Oke langsung saja kita jalankan Anggainya Nah bisa dilihat teman-teman Masukan dari yang positif itu lebih besar dibandingkan masukan yang negatif Disini bernilai 4.59 Sedangkan yang negatif Bernilai 4.50 Nah otomatis Yang masuk ke IC ini merupakan muatan yang positif Sehingga untuk output Output dari IC LM324 ini Itu bernilai positif Nah yang masuk ke sini adalah positif LID-nya positif Nah sedangkan disini Ini yang masuk bernilai negatif Maka Karena disini positif dan disini negatif Jadilah beda potensial Sehingga LID-nya ini dapat Menyala Nah coba kita kurangi Nah ketika kita kurangi Ini 4.41 Sedangkan disini 4.50 Otomatis yang lebih besar Ini merupakan muatan yang negatif Nah sehingga Muatan negatif Masuk Ke IC IC LM324 Dan akan keluar Ke kaki satu Nah disini Yang masuk ke LED Itu bermuatan negatif Yang ini masuk ke sini negatif Nah disini juga Masuk ke LED Yang masuk ke LED ini Bermuatan ya Negatif Sehingga Tidak terjadi Beda potensial Negatif dengan negatif Makanya LED ini Redup atau Mati Seperti itu Seperti itu Tepatnya mati Coba kita Turunkan Hingga 0 Nah Disini bisa dilihat teman-teman Kita kebawahin Kita negatifin Nah Yang positif ini Otomatis lebih kecil Dibandingkan Masukan yang negatif Seperti itu Sehingga Yang masuk ke sini Yang masuk ke IC LM324 ini Bermuatan nih Negatif Seperti itu Nah kita naikkan Ketika Masukan yang positif itu Lebih besar Dibandingkan Masukan negatif Yang akan masuk ke LM324 ini Yaitu Bermuatan positif Seperti itu Nah Akan keluar Di kaki satu ini Sebagai output Dan akan masuk ke LED nya LED yellow ini Sehingga disini Bermuatan positif Yang masuk kesini Bermuatan negatif Terjadilah Beda potensial Dan LED yellow itu Dapat Menyala Oke Itu saja Penjelasan Rangkaian yang telah saya buat Di aplikasi Proteos ini Selanjutnya Saya akan membahas Rangkaian Yang saya akan buat Di hardware nya Di kehidupan nyatanya Oke Kita langsung saja Oke teman-teman Bisa dilihat Itu merupakan Potensiometer Dengan tiga kaki Kemudian Itu merupakan PCB bolong Atau lubang Nah Saya menggunakan Tiga resistor Bernilai Satu K Dan itu merupakan LED yellow Baik Ini rangkaian yang telah Saya buat Selanjutnya Yaitu Proses penyolderan Di sini Saya mempercepat Prosesnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Yang perlu kita perhatikan Dalam proses penyolderan Yaitu Jalur yang kita buat Harus sesuai dengan Jalur yang ada Di dalam Proteos tadi Agar Rangkaian yang kita buat Bisa berhasil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Selanjutnya kita berikan kabel Yang akan Tersambung menuju ke baterai telah jadi kita solder kita klikkan ke baterai buka ke baterai oke teman-teman rangkaian pengendali LED telah kita buat selanjutnya saya akan melakukan uji coba oke ketika kita geser ke kanan maka lampu akan menyala akan tetapi jika kita geser ke kiri potensi meternya maka lampu akan mati nah ini kita geser ke kanan lampu akan menyala kita geser ke kiri lampu akan mati bisa dilihat ya teman-teman lampunya mati lampu akan mati lampu akan mati lampu akan twists lampu akan sensation lampu akan Xamai lampu akan traumatis lampu akan baik terima kasih Terima kasih.